Hai lahila stulil firdausi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teman-temanku, sahabatku yang biasa ketemu saya Terutama yang biasa ya Masalah curhat, masalah keluarga, dan masa depan Saya kebetulan di mobil ini Bersama Mas Amsul Fahiri, teman-temanku Nah sekarang lagi di Banjarmasin Kebetulan bertemu Profesor Pak Liadzis Minta nasihatnya Prof Rumus sukses hidup masa depan bagaimana? Ya baik, jadi yang pertama Untuk sukses itu harus happy Happy, senang Soalnya kalau tidak happy, badannya tidak sehat terus mati Sebentar lagi mati Yang kedua itu terhadap Tuhan, itu jangan mendiktir Tuhan Maksudnya mendiktir Pak? Mendiktir itu yang maunya Tuhan itu didiktir maunya minta gini, minta gini, minta begini Itu kan kurang sopan Berarti kalau dalam doa bisa mengeinginkan sesuatu yang dipaksa gitu? Tidak, 10% itu kata-kata doa, 90% adalah kata-kata pujian Oh, 10% permohonan Ya, terus 90% itu pokoknya ya senang, 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 senang gitu Engkau maha kuasa, maha kuasa, maha kuasa Engkau pasti-pasti maha kuasa mengatur hidup saya lebih baik Ya gitu Yang sisanya itu 10% itu minta sekali saja Ya Allah, saya minta blablabla, blablabla, sudah Lalu Berarti doa yang paling tepat, jangan langsung minta, muji dulu Boleh itu ya, memang betul Itu memang kalau menurut Fatihah ya gitu toh, etikanya itu Artinya ini paling penting, ya mau saya juga bro Nah sekarang kan gini sederhana toh Coba kalau Anda semua pemirsa ini ya Kalau, dan juga jamaah dalam mobil Baik ini diwakili dari Angkatan Darat Kemudian diwakili dari Kemenang Diwakili dari Ponekosantren, dari Gresik Ada diwakili dari Tuban Dari Pulau Madura Ya ini Jadi Kalau lihat struktur Fatihah ya Fatihah itu coba dilihat 7 ayat toh Nah 7 ayat itu kan hanya satu yang minta Nah 1 dibagi 7 berapa persen Nah itu artinya bahwa Kita itu kalau mau sukses Itu ya sudah itu Ya berarti doanya itu ya sekian persen aja Kamu hitung sendiri Banyak mujinya mestinya Ya memang begitu Gitu ya hanya minta gak pernah muji kan repot Ya itu Ya itu Itu maunya mendiktir terus Itu menderita Sebab apa? Sebab kalau orang itu meminta Dengan merasa pasrah Itu lebih happy Pasrah daripada Kalau mau minta itu ada seperti Ada tekanan Ya Allah Ya Allah Ya Allah Begitu loh Tapi kalau itu Luz ya Kalau itu Ya Allah Engkau mau tahu bahwa Aku sudah berbuat banyak Engkau sudah mencium Bau keringatku Engkau sudah mendengar setiap kata Dalam doaku Tugasku selesai Ya Allah Tinggal aku Menyerahkan padamu Nah itu happy Ini kan banyak remaja di belakang Ini juga orang hebat Saya insya Allah Kan salah satu yang mahadahsat Menghancurkan masa depan Itu beban kasih asmara Betul Menurut Prof Bagaimana mengatasi beban kasih asmara Supaya terharap Kasih asmara itu pemberian Tuhan Itu masih dulu ada dalilnya Dulu pada waktu tahun 65 Itu dalilnya itu begini Rasa cinta Pasti ada Pada makhluk Yang bernyawa Berarti cinta gak salah Ya enggak Oh Cinta kok Tinggal eksekusinya Oh tinggal eksekusinya Ya Nah kalau Bagaimana Supaya gak salah eksekusi Ya segera menikah saja Kenapa Menikah saja Entah apa Anak saya itu Masih umur semester 3 Mbak Sinfi itu kan saya nikahkan Belum S1 ya Belum semester 3 Di ITS Oh iya 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 Ya lah untuk apa Artinya tidak harus selesai S1 dulu Masa depan itu kan tidak harus ditentukan oleh sarjanaan Mbak Sinfi itu Mengdaklaniskan itu gara-gara gak lulus dari UIN ya punya Jawa Bos Oh betul betul Gosa Ali itu gara-gara gak lulus dari Fakultas Tarbiaya yang punya Pondo Terus pro Nah yang lulus ya jadi KUA Sebenarnya usia yang cocok menikah itu berapa Ya ketika ingin aja lah Ketika ingin Seperti yang di belakang kita ini Kalau ingin ya mau apa Oh iya iya Kemudian gini bro Sebab begini loh ya Selamat dunia akhirat itu lebih mahal dari sarjana Selamat dunia akhirat Ya itu lebih mahal Daripada nanti ngejar sarjana gak selamat Ya lebih baik gak usah sarjana tapi selamat Tapi kalau bisa ya kedua-duanya Terus begini bro Banyak orang bertanya kepada saya Pilih mana janda atau gadis Jandanya kalau janda kan lebih berpengalaman Menurut profesor ketika memberikan penjelasan kepada klien Pilihan janda dengan gadis Yang mana yang mau saja Yang mana yang mau Kalau janda terus gak baik tapi juga ada dalam Al-Quran itu ada itu dalam Al-Quran tuh kan ada toh Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu pengetahuan paham toh lajanda kan berilmu kalau kita ngangkat karyawan biasanya ditanya cari yang sudah berpengalaman tapi kalau jandanya karena dulu karena dia selingkuh ya jangan kan berarti membuat kiamat daftar kiamat itu makanya lihat-lihat dulu jandanya apa saran jaringan terhadap ya generasi zaman mau dibanding zaman dulu kan katanya godaannya lebih dasar sekarang bagaimana ya ya mau diapakan mau internet dimatikan gak bisa ketika angin semakin kuat ya sudah berarti akarnya di akarnya pohon itu dikuatkan tanamnya agak lebih dalam anggaplah internet tuh angin dunia maya ya sudah mau diapakan mungkin dihindari enggak bisa loh berarti tinggal akarnya diperkuat akarnya diperdalam ya gitu nah kalau kita memerangi internet disuruh nutup-nutup-nutup siapa yang bisa gitu enggak bisa ya enggak bisa dihalangi enggak bisa maka satu-satunya cara ya berarti ya imannya itu yang diperdalam diperdalam masya Allah Lalu ya memang pengawasan harus lebih terus menurut Pro itu HP suami istri sebaiknya kalau menurut saya kan harus bebas dibuka Mas Iya menurutnya dengan Apa wajar suami isi saling tutup HP? Oh itu kalau pakai tutup itu berarti minta cerai itu Berarti menurut jenengan sebaiknya suami istri itu HP kan harus saling Sekarang kalau istri nggak boleh dilihat Itu kan menjadikan istri suami menderita Ada apa? Ada yang suami itu sampai mau tidur saja itu dipegang Mau ke toilet di bawah HP sering masuk dalam kolor Kalau nanti itu agak lama sedikit beli tas yang ada kuncinya Nah itu kan istrinya menderita atau ada apa Itu bibit-bibit masalah Jadi saya banyak yang kasih begitu Maka saya kalau pengajian ya begitu Tolong itu tobat-tobat-tobat yang HPnya nggak boleh dibuka oleh istrinya itu Terus akhirnya para suami tadi itu HPnya yang lama itu dihapus semua terbeli yang baru Terutup ditunjukkan istri yang baru Jadi ada banyak HP? Ya banyak HP akhirnya ini namanya Taat pada ceramah saya tapi cari selama cari ini Ada HP untuk khusus dibuka keluarga Ya seperti begitu Itu memang sudah tidak sehat Tidak sehat Itu tobat itu Nggak bisa hanya istighfar Iya Topat dan bayar jam Terima kasih Pak Prof Ya Bicang di mobil ini mudah-mudahan emang banyak Ya khususnya Ya Alhamdulillah Ya kalau ada yang janda-janda cantik dan kaya Ya nggak apa-apa Nanti tolong dikirim ke nomor saya Siap Siap dijodohkan Pak Pak Ya gampang lah Nanti kan kita stoknya Banyak Besok belum tahu Kemudian teman-temanku mudah-mudahan mari kita doakan Profesor hari ini dosen saya Yang sangat terkesan sampai hari ini Bukan sekedar dosen ya Beliau ini sama dengan bapak saya dulu Saya 4 tahun bersama beliau Ketika terburuk saya ingat betul di sungai Wonokromo bro Betul betul Saya dengan mas Maman ya Di mepel Ya diselamatkan Profesor Beliau ini Kalau beliau ini memang dari awal hidupnya mewah Beda dengan saya Alhamdulillah diselamatkan Profesor Bapak sehat Banyak umur selalu bersama kita Ya kita doakan juga Pak Yono ini Bisa Jadi ketua DPD Indonesia lah Amin Kalau Ini Berkeluarga dulu Gampang Oke matron ini Teman-teman sudah sampai Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasihatsu Terima kasih atas dukunganmu